Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana? Kepertanya sehat? Sebelum materi berlanjut Alangkah baiknya kita Berdoa dulu Menurut kepercayaan Dan agamanya masing-masing Enaknya pakai alamatnya Satu kali atau pakai Dalam hati Dalam hati ya oke Silahkan Dipimpin sama Silahkan Sebelum belajar Kita berdoa 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 Mengberi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum 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 Sebelumnya Sebelumnya Bapak Adakah yang keperluan keluar Atau ada yang sakit Atau gimana untuk absen Ada Ada siapa? Sahu 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 kata-kata baiklah untuk kata-kata cukup ya kita lanjut ke materi kita lihat video dulu kita hari ini kita membahas tentang hukum perdata kurang lebihnya nanti kalian adalah satu cari di Google hukum perdata itu apa aja masih-masih kelompok nanti satu apa dua orang yang menemani di depan cari dari hukum perdata terus kalian tulis di buku nanti dipresentasikan di depan salah kalau salah atau bener kita sama-sama belajar lah sama-sama jangan takut salah yang penting kalian berani dulu Biasanya kalau maju ke depan kan anak-anak nervous ya Bapak sih nggak ngerasa bener atau enggak ya kalau anak-anak yang penting kalian maju dulu segera jauh keberanian kalian pertama cari dari hukum perdata kita di Google nanti tulis di buku nanti di investasikan perkelompok nanti dua orang nanti kelompok yang lain mengimbangi atau masih tambahan atau saran kita sama-sama belajar jangan takut salah yang penting kalian siapa tahu nanti kalian bisa atau jadi pembawa acara kita cari artikel artikel tetap untuk perdata oke oke lihat dulu videonya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 yang akan berusaha masyarakat serta wabah hukum dan hatim akan berjalan. Untuk menjaga nama baik hatim, maka ada beberapa salat yang diperlukan sebagai soal hatim. Yang pertama adalah integritas, artinya mempunyai wibahwa dan memiliki harga diri. Dua, memiliki pribadian yang tidak diserah, atau dengan kata lain, memiliki keperibadian yang berjalan. Tiga, jujur, empat, hadir, lima, profusional, dan enam, berkelalaman di bidang hukum. Klasifikasi menurut peradilan, menurut Bidang-Undang Rp. 48 tahun 2009, tempat kekawasan dari lima, tidak ingin jadi dua. Yang pertama adalah panggara anggung atau memak, yang kedua adalah panggara konstitusi. Harki yang pada dua rumah itu disitu hakim anggung, sedangkan hakim pada panggara konstitusi, justru nanti konstitusi. Dari peradilan yang berada di bawah panggara anggung, melalui ibadah peradilan umum, peradilan agama, peradilan belitar, dan peradilan antarusunan negara. Sedangkan, yang menjadi kewenangan panggara konstitusi, meliputi menguji undang-undang keadaan undang-undang biasa, undang-undang keadaan Rp. 1915, memutuskan ketatuan anggung berbagai negara, memutuskan kebualan terpakai, dan memutuskan persisian yang sepemilu. Selanjutnya, diberikan peluang untuk pengadili. Dan karena itu, harki wajib memberi, mengikuti, dan memahami panggara hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, adalah panggara advokat. Advokat atau pengadili hukum adalah, orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik berdata atau penjana, kepada yang merupanya, baik di jalan, maupun di luar kemudian. Biasa hukum yang diberikan oleh advokat, berubah nasihat atau konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, pendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Untuk menjadi advokat di Indonesia, saya menerima sepenuhnya adalah, satu, warga negara Indonesia, dua, bertempat ideal di Indonesia, tiga, tidak bisa harus sebagai PNS atau pejabat negara, empat, berusia sekolah kemarin 25 tahun, lima, beri jasa sarjana, yang berlaku mereka pendidikan di hukum, enam, berusia yang diadakan oleh pergensiasi advokat, tujuh, pandang sekolah kemarinan 2 tahun berhubung-hubung pada kantor advokat, delapan, tidak pernah dipidara, karena melakukan tindakan kejahatan yang diancam pada pidara berjalan dengan takut atau lebih, sembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan bergunaik terjelas seperti ini. Advokat memiliki beberapa hat dan kuat suara, padahal menjadi advokat, satu, bebas yang mengeluarkan pendapat sesuatu lakukan, tiga, bebas mengeluarkan prosesnya sesuatu orang, tiga, tidak dapat ditemput, baik secara perjataan atau hukum pidana, dalam jalanan budaya seluruh polis yang benar baik, empat, berkata untuk memperoleh informasi, data, dan dukungan dari instansi untuk pembelian penghariannya, lima, berkata atas kesehatan dengan klien, termasuk pelindungan atau berkata segala bergunaan, dan telah tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam pembelian pengharian oleh pihak yang berbenar dan kata masyarakat. Sedangkan kuat suara aturkan, satu, di dalam mendiskriminasi klien, dua, wajib merahsiakan segala sesuatu yang diberikan kepada kliennya, tercukup dengan pendapatan dan juga klien, tiga, di dalam pemegang jabatan yang diberikan klien, di dalam pemegang jabatan provisinya, empat, di dalam pemegang jabatan lain, yang diberikan provisikan pokokan, dan yang kelima, apokat yang menjadikan jabatan negara, tidak melaksanakan tugas provisinya, selama memegang jabatan tersebut. Yang terakhir adalah, AKPK, atau Komisi Pembedahan Proporisi Pembedahan, lembaga negara, dalam hukum kekuasaan eksekutif, yang di dalam melaksanakan tugas dan kemanannya, bersifat independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan tanah pun. Dalam ini, berusaha keembedaan yang dibantu, yaitu Pembedahan ApIB- 7 juta 2019, tentang tripunan Rp.2, atas Pembedahan Rep其ang Sert Ki University tentang jebbedahan depan ini, 3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 4. Supervisi terhadap instansi yang berkenaan melaksanakan keberhasilan kegiatan korupsi 5. Penyelidikan, pendidikan, dan penutupan terhadap kegiatan korupsi 6. Tindakan untuk melaksanakan kegiatan nakib dan putusan pengadilan yang telah berwarna kekuatan di kompetita Kemudian, yang menjadi pemerintahan KPK 1. Mengoordinasikan pendidikan, penyelidikan, dan penutupan dalam pemerintahan tidak-tidakan korupsi 2. Menetapkan sistem melaporkan dalam perjalanan pemerintahan tidak-tidakan korupsi 3. Meminta informasi tentang perjalanan pemerintahan tidak-tidakan korupsi kepada stasi terkait 4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berkenaan 5. Meminta laporan kepada instansi berkenaan mengenai upaya perjalanan sehingga tidak terjadi sehingga tidak-tidakan korupsi Dalam jalan ketukas dan uangannya, KPK berhasiskan pada 6 asas 1. Asas kepalasan hukum Asas kepalasan hukum adalah asas dalam kegiatan hukum yang mengutamakan landasan perangkatan pendidikan, tempat hukum dan keadilan dalam setiap perbijakan menjalankan tugas dan uangannya berikan 2. Asas kepalasan hukum Asas kepalasan hukum adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat 3. Asas kepalasan hukum Asas akumabilitas Asas akumabilitas adalah asas yang menurutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akum kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sejauh di pemudang kegiatan terbunyi negara sesuai dengan peraturan terbunyi negara yang dilakukan 4. Asas kepalasan hukum Asas kepalasan hukum adalah asas yang menurutkan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akumudatif, dan selakif 5. Asas proporsionalitas Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan kesendaraan antara tugas, kewenang, tanggungjawab, dan konsumen KPK Dan asas yang kenal adalah asas menggunakan negara-negara manusia, artinya menjungi negara-negara manusia Sebagai penuntut, maka kita semburkan bersama Dari beberapa perang lembaga-negara hukum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga penyakit hukum menggunakan tugas dan kemenangan yang berbeda, tapi sangat berkaitan untuk menciptakan keadilan dan kegiatan Tentu, dalam menjamin keadilan dan kegiatan, perlu kesadaran hukum dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri Dari sebut semata-mata, demi cita-cita dan tunjuan hasil yang diguniskan Sebagai penuntut yang telah terbentuk dalam pembukaan antara dasar negara-negara Indonesia Tahun 11.45, negara ke-2, dan negara ke-4 Terima kasih apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih-apasih Terima kasih kurang lebihnya, tadi kalian sudah menyimak tentang video tentang hukum dan curabilannya Sekarang, bagi apa, sudah tahu kelompoknya berkelompok 4 orang Terserah kalian, pertama, nyari makalah atau artikel Artikel di Google atau di internet Cari artikelnya tentang hukum pendata Terus keduanya kalian tulis di lembaran, nanti akan membagikan di volume Terus nanti per kelompok presentasi, terus kelompok yang lain Nimbangin atau nambahin ya, Tatya ya Nimbangin atau nambahin Kalau kurang lebihnya, nanti kita belajar bareng-bareng Iya Oke Per kelompok 4 orang ya Iya Silahkan Ini sama Nah hilang kalau kesini Oke siap Nanti kalian pilih artikelnya kasus perdata Kalau salah benar nomor 2 Yang nanti kalian belajar Oke Silahkan Ditulis lompoknya Berarti ini 4 4 4 Di belakang 5 ya Karena sarak sini berterima Sarak sini berterima gitu ya 4 4 5 Oke Siap Bener ya Bener Ada pertinan Cloding yang like Cloding yang like Casi ini Jangan like dong Boleh silahkan Bagaimana enaknya aja Bagaimana Enaknya Bapak enggak Silahkan Silahkan Kira-kira berapa Ketulit Cukup Cukup ya Nanti dikestitasikan Perkompok Boleh Nanti kan ada Kurang lebihnya Kayak apa Ya Kurang lebihnya Barangkali Oh Kelompoknya Bisa Bisa Ketulit Satu Yang lainnya Sama Ketulit Ketulit Mas Tambahnya Ba Boleh ya Silahkan 10 menit ya Sekarang jam 9 8 Berarti Pas jam 10 Silahkan Sinun Tulit Barangkali Yen Sinun Putraj J memory Version Ketulit Sung Terima kasih. 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 Hai tapi nanti ya nah itu oke nah istilahnya sangkalnya yang 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 Hai 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 beberapa trio eh hai hai Terima kasih. 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 program perpajakan kebunan ya jadi kebunan dari kores bapak yang harusnya pertanyaannya siapa gini kalau biasanya ini ada diskon misalnya dari kendaraan dari luar kota biasanya ganti nama itu 30% atau 50% jadi buat ngiming-ngiming biar dari Jakarta atau dari Jawa Barat atau dari Jawa Tengah kalau menarang di wilayah bapak itu otomatis mau tidak pulang ke sini karena dia pakai jalan-jalan ke Banten terus gunanya pajak adalah kalian sekarang lagi menikmati pajak kan? iya betul nah tujuan pertama pajak itu apa? menikmati pajak ya pertanyaan sekat kalian sekarang lagi menikmati pajak gunanya pajak kalau dalam globalnya itu apa? iya untuk masyarakat tapi adalah untuk kepentingan umum dari apa kalau ikutah dari apa? berani itu lanjut menjelaskan iya 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 kepentingan umum atau fasilitas? umum fasilitas umum contohnya apa? sekarang kalian lagi menikmati pajak pulang juga menikmati pajak nah sekarang kita kan SMA Negeri ya otomatis sekarang lagi menikmati pajak keduanya kalian kalau pulang menikmati jalan yang bagus apa? jalan yang jelek Kalau jalan sebagus ada syaratnya enggak? Ada Itu syaratnya dari hasil pajak Untuk fasilitas Pajak Umum Sekolahan, jalan Apalagi Tempat ibadah Apalagi Jalan Jembatan Jembatan, jalan, tempat ibadah Sekolah Dan lain Makanya ada kalau Ih, kapan berpajak Tapi giliran jalan-jalan baru Kompel Kompel ya Biasanya gitu Bapak, kapan saya berpajak Nih Biasanya kendaraan itu Minimalnya tergantung tahun Itu minimal kalau yang Pajak kendaraan yang mewah Kayak kelas versi Atau jagoan Atau apa lagi Pajero Itu yang kelas mewah Itu 30% dari harga Dari harga Misal Pajero harga 800 juta 20%-nya atau 20%-nya berasal Jual Pertahun Yang murah ada itu Kijang itu setahunya itu nyamu Ras atau minum Itu minimal 5 juta Itu setahunya 5 juta Terus jujur Kalau kalian punya kendaraan Itu kalau gunanya buat rejek doang Tiba-tiba jangan Tercuali kalau buat guna perang Apa guna perang? Buat bekerja atau buat bisnis Tapi kalau buat cuma buat apa? Buat kegaya Janganlah Mending gak usah punya mimpi Untuk buat menggaya Kasian Mobilnya kasian Karena Kalian kan Kakak ya Masak-kakak Itu akan Devisit Minimal 5% Dari Tahun ke tahun Itu akan Devisit Tahun Tahun Misalnya Kalian beli harga 200 juta Dalam Setahun Dari Hal itu akan turun Jadi 200 Jadi 180 Makin turun Pakin sini Makin Oke Ada pertanyaan Cukup Cukup ya Artinya Juta yang banyak Kadar untuk Fasilitas Oke Terima kasih Pak 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 Kepit Nanti Bapak Yang kedua Tengah aja Yes, silahkan Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kami dari Togok Pemimpuan piket konser Kuat-kuat Kepolisian resmi menahan Kepolisian resmi menahan Kepolisian konser Kuat-kuat Belang setelah Kepolisian resmi menahan Kepolisian resmi meat Kepolisian Tennant-kerjakan Kepolisian resmi menahan Kuat-kuat 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 tentang pasal penipuan dan pendapatan dengan adikaman hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Selanjutnya adalah tanggal 13 November 2023, salah satu pelapor membawa saudara BDA Kuporles Metro Jangan Tampusat. Pada saat itu, kami masih melakukan mediasi antara pelapor dan pelapor, sampai kemudian 8 bulan pelaporan. Modusnya, BDA menakutkan sebagai penggurus tiket konser portline, yang mungkin menawarkan tiket-tiket sesuatu kepada jaringan jahatnya yang begini culo, yang dijanjikan akan mendapatkan calon. Yang dijanjikan akan mendapatkan tiket risiko di dalam pelaksanaan konser portline. Pelaporan yang masuk juga berasal dari SGR dengan kemudian 73 juta sebanyak 88 tiket, AL sebesar 1,3 miliar, sebanyak 400 tiket, dan CL yang sebesar 330 juta. Ada yang mengatapin silahkan, tapi ya jadi ini nih. Ayo, sekarang. Popline ini, jujulnya peninggungan. Dari dua pintu bolak, sainnya juga bolak. Dari kelompok ke 4, sama? Oke, siap. Ditulis, ditulis. Kau nanya, dengan kerugian yang berbeda-beda itu, apakah hukumannya tetap sama dengan penjara 4 tahun atau berbeda-beda? Pelan-pelan, pelan-pelan. Gue sekali gak jawab, pelan-pelan. Jangan musuh. Ini jujul tulisnya. Dengan kerugian yang berbeda-beda, apakah hukumannya tetap sama, yaitu penjara 4 tahun atau berbeda-beda? Satu lagi. Jangan membuat apaan ini. Satu lagi. Keras, saya menggantar. Bisa, mau mau. Mau mau aja. Dari kopis. Dari kopis. Dari umur 19 tahun Oke 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 Bapak samungin Yang pertama dari Tertian Pertanyaannya apakah Hukumannya sama Negeri kita Biasanya mengambil Hukum tertinggi Kira-kira penipuannya Penipu tentang apa Kebanyakannya Pasar Brabis Kalau di luar negeri itu pasarnya Pasar Brabis Tapi diambilnya pasar yang paling tinggi Sedihnya disitu Kalau di luar negeri Pasar yang paling pas Jadi gitu Kira-kira penipunya Nah kalau Kira-kira penipu 19 tahun Sama 20 Kita ketua-kutuannya Dari Kembalas 15 Itu pasti Rumaja Kalau di jalan tanerang Atau di Kota-kota Buku Kota Bekasi Biasanya ada penjara Rumaja Atau anak-anak Kalau di kita Tidak ada Buku Kota Sejarah untuk pemaja itu ada, anak-anak itu ada, yang SMP, yang polis itu ada Dan bahkan dari kawan sendiri yang pekerja lapas Itu ada, kalau lapas sebarangnya resipirnya Jadi hati-hati, kalau diserang mungkin tidak ada Sejarah yang kita bebas dilepari, kalau tidak kuris kan? Satu, silakan Oke, pertanyaannya disiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dan Bapak 1 ingin keperlukan setan kita bukan pasus sehingga tanah ini Pada tahun 23 dan 20, 20, anggu selalu pengurangan Membunuhkan komponen oleh seginjang tanah yang disangkan secara adek dan singgapak tanah Wi selaku pemilik tanah dan selaku orang yang kandung pengurangan setara terdiri Dengan luas tanah 737 meter Kalau sepertinya, terdiri Bukan setelah api yang lebih diberuntung kepada kita yang menyebabkan 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 Kemudian Pada tahun 21, terdapat Sebuah Satu program Jaman Yang Pesuatu Kini Yaitu Menyebabkan Penelitian Plan Malin So Party Penelitian Menyebabkan Penelitian Menyebabkan Menyebabkan menyimpulasi Penelitian Penyakitan Dan Ini Pada April thats Jaman Jaman Bay 你 Sampai menyebabkan penderitaan kemudian 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 tanah yang kemudian kemudian harga sewa harga sewa sejak bulannya sebesar Rp500.000 dikali Rp69.000 dari Rp3.000.000 kemudian untuk menyelesaikan penyelidikan tanah ini melalui proses hukum pada kasus penyelidikan tanah tersebut dianggap dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 pasal 20 ayat 1 undang-undang biasa mengutuskan undang-undang tentang pencabutan hak-hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya pasal 1 mencukupkan dengan umum dan pasal 2 tentang keremutaan untuk melakukan pencabutan hak-hak atas tanah pertanyaan oke silahkan yang bertanya tentang sengketa tanah dari yang lainnya pembagiannya berapa persen persen tergantung maklumatnya nah dengan pembagian majuin penduk presentasi apa tentang pajak nah pajak itu biasanya untuk kepentingan umum atau pelayanan umum siapa tahu nanti kalian jadi pegawai pelayanan umum kan siapa yang tahu kan jadi biasanya bulan ke 10 11 12 itu pajak dijenjok pegawai pajak itu gak bisa tidur maksudnya tidurnya berkurang karena untuk membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan biasanya proyek itu berjalan tutup bukunya tanggal 12 12 Desember mau proyek mau pembukuan bank atau satu lagi proyek pembukuan terus anggaran biaya NAB NAB ini darah juga tanggal 12 Desember 15 Desember itu tutup makanya biasanya 10 11 12 itu dibinjok saja ya memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan telah pelan ya terima kasih ya selamat menikmati